Dari Tunjung Pinang kita ke Karimun, saudara setelah lebih dari 30 tahun lamanya menanti kepastian status tanah agar memiliki kekuatan hukum. Ratusan masyarakat di Pulau Kambing, tempatnya di Gang Perdamaian RT 01 RW 02, Kelurahan Sungai Lekam Barat, Kecamatan Karimun, kini bisa memiliki sertifikat tanah. Ada pun jumlah yang diterbitkan sebanyak 114 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Kelai Karimun. Sertifikat diserahkan Bupati Karimun Aunu Rafik bersama wakilnya Anwar Hashim. Kepemilikan sertifikat tanah menurut Aunu Rafik sudah sejak lama dirindukan masyarakat di sini. Namun pemerintah daerah tidak mampu perbuat banyak jika tidak dibantu oleh instansi lain. Mulai dari pihak BPN, DPRD, dan seluruhnya. Aunu Rafik juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Karimun yang dinilai serius dalam hal ikut memfasilitasi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Proses dilalui sejak dari rapat dengar pendapat di DPRD Karimun sampai pada akhirnya masyarakat bisa menikmati haknya sendiri saat ini. Menurutnya masih ada satu permasalahan lagi yang belum dituntaskan, yakni bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHPB. Pertamaian RT1 RW2 Kelurahan Sungai Lekam Barat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerahan sertifikat kepada warga masyarakat di Gang Perdamaian di Kelurahan Sungai Lekam Barat sebanyak 111 sertifikat. Sementar itu, Kepala BPN Tanjung Belai Karimun Junai di Huta Soit, menyebutkan penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat di Gang Perdamaian merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Kurang lebih 30 tahun warga di sini belum memiliki kejelasan atas tanah yang ditempati. Di Sungai Lekam Barat ini sejumlah 111, khusus untuk di RT01 ini ada 94. Tadi simbolnya kita bisa serahkan 6, dan ini akan diserahkan nanti sisanya sampai setelah kejumatan. Dan ini adalah proses sertifikasi yang cukup lama, selama 30 tahun lebih, dan Alhamdulillah hari ini sudah kita selesaikan. Dan mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain juga yang kurang lebih permasalahannya sama, kita bisa selesaikan. Di Sungai Lekam Timur juga ada yang sudah kita selesaikan, krecis sama seperti di sini kasusnya, dan kita akan terus bergerak untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Karimun. Dalam kesempatan itu, Bupati Karimun Auno Rafiq mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, ia mengucapkan terima kasih kepada pihak BPN Tanjung Balai Karimun yang telah menjalankan fungsinya dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Karimun. Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Lipan Tim Lipan Tim Lipan Tim Lipan Tim Lipan